Iran dikabarkan sedang melakukan percepatan peningkatan kapasitas militer udaranya dengan menempuh beberapa langkah sekaligus. Setelah mendapatkan lisensi produksi jet tempur Sukhoi Su-35 dan Su-30 dari Rusia minggu lalu, kini muncul berita dari Parlemen Iran yang membahas wacana untuk menaikkan anggaran militer lebih dari 200% untuk tahun mendatang, yaitu mencapai 50 miliar dolar Amerika. Di sisi lain terlihat bahwa Iran sudah mulai membangun tempat perlindungan pesawat berlapis yang dirancang khusus untuk pesawat tempur Su-35 di salah satu pangkalan udara di wilayah barat Iran. Tidak berselang lama, Rusia juga mengabarkan bahwa mereka telah menyelesaikan pengiriman 12 unit pesawat latihan canggih Yakovlev-130 ke Iran. Di prediksi ke-12 unit pesawat tersebut akan digunakan untuk melatih pilot angkatan udara Iran selama setahun sebagai persyaratan menerbangkan jet tempur Su-35 yang diduga akan diproduksi secara domestik oleh Iran dengan jumlah besar-besaran setelah mendapat lisensi dari Rusia.